Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Rpidya Butri dari kelas 4B Agro Teknologi dengan MPM 20110631090052 Langkah pertama, kita masukkan air cucian beras atau air lari ke dalam wadah Langkah kedua, kita masukkan tape 1,5 kg ke wadah ya teman-teman Langkah selanjutnya, kita hancurkan tape sampai halus ya Kemudian, masukkan gula merah yang sudah dicairkan sebanyak 150 gram dan kita cairkan dengan air masak yang sudah didinginkan Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah, kita aduk sampai merata Setelah itu, kita siapkan botol dan malt tape yang sudah tercampur rata tadi Kemudian, kita masukkan ke dalam botol tersebut menggunakan corong Nah, malt tape sudah jadi nih teman-teman Proses fermentasi cukup diamkan selama kurang lebih 5 hari dengan cara kita tutup, tetapi tutupnya tidak terlalu rapat Setelah 5 hari, bisa kita buka sebagai tanda bahwa proses fermentasi kita berhasil maka pada saat kita buka akan tercium bau asam atau bau tape yang cukup menyengat Langkah pertama, kita masukkan kulit nanas ke dalam blender Kemudian, kita masukkan air lari atau air cucian beras dan setelah itu, kita blender sampai halus Setelah halus, kita masukkan ke dalam wadah Nah, ini hasilnya setelah di blender tadi ya Langkah selanjutnya, kita masukkan malt tape yang sudah kita buat waktu itu sebanyak 50 ml Kira-kira segitu ya teman-teman Kemudian, kita masukkan molase larutan gula merah sebanyak 50 ml setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah kita aduk sampai merata setelah tercampur rata kita siapkan corong dan botol kemudian, kita masukkan ke dalam botol tersebut Nah, udah jadi nih teman-teman pupuk organik cair dari kulit nanas kita akan diamkan selama 7-10 hari dan setelah itu, POC dari kulit nanas sudah jadi dan siap kita gunakan Terima kasih sudah simak video ini See you di video lainnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye